Halo adik-adik, good morning Welcome back to Brilly Kids Leadership School Youtube Channel Nah bagaimana kabarnya? Tetap bersemangat ya, walaupun belajar dari rumah Kembali lagi dengan Coach Nurul Mari sama-sama kita akan melakukan aktivitas sentra seni segaligus sentra persiapan Adik-adik, mari sama-sama kita melakukan kegiatan preaching the alphabet Adik-adik akan mengikuti pola huruf dengan cara mewarnai menggunakan cotton bud Wah, seperti apa ya? Ayo sama-sama tonton video ini hingga selesai Oke? Nah adik-adik, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah Yang pertama yaitu kertas yang ada gambar bendera Bendera merah putih adalah bendera negara kita yaitu negara Indonesia Nah bahan yang kedua adalah kewarna makanan Coach pilih kewarna yang berwarna merah atau red Dan bahan yang ketiga adalah cotton bud Nah teman-teman, mari kita mewarnai kata bendera atau huruf-huruf dari kata bendera Menggunakan cotton bud dan pewarna Caranya yaitu ambil cotton bud lalu celupkan ke dalam pewarna Seperti ini Dan mari kita warnai Mulai dari huruf B B Garis berdiri ke bawah Lurus Lalu melengkung Lalu melengkung lagi Ayo kita warnai ya Huruf B Huruf E Garis berdiri lurus ke bawah Garis berdiri lurus ke bawah Dan garis datar Atau garis tidur ke samping kanan Di tengahnya juga Lalu garis tidur Lalu garis tidur Sekali lagi di bagian bawah Nah diwarnai ruang-ruangnya E Next huruf N Garis berdiri lurus ke bawah Lalu garis miring Lalu garis miring Lalu garis miring Lalu garis lurus ke bawah N Dan selanjutnya huruf D Garis lurus ke bawah Lalu melengkung Ini adalah huruf D Lanjut huruf E Sama seperti yang ini E E E Ada dua huruf E Next huruf R R besar Huruf R besar Dan terakhir huruf A Sudah jadi Dan sambil menunggu kering Ini adalah kata Bendera 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 merah putih Bendera Indonesia Seperti itu ya caranya Nah sekarang giliran kalian mencoba Oke Selamat mencoba Sampai jumpa di video setra selanjutnya Bye bye